Saya telicin disini nih guys Sedang membukit tanah merah nih Dipunya jalan ada pasir-pasir sih Halo guys Ini perjalanan saya dengan sahabat Dari kota Kinabalu Ke Naun Darangan Hills Berada di daerah Keningau Sekarang berada di Puncak Dimi Datu 16 Kim Anis ini Saya rasa kamu pun tahu dimana tempatnya kan guys Berehat sekejap dan selepas itu kami menuju ke Keningau Dan berjumpa dengan sahabat kami Cigu Jeffrey disini guys Sebenarnya sebelum kami sampai di Naun Darangan Hills Cigu Jeff ini dia sudah round pergi tengok tempat itu Jadi beliau mengambil masa juga untuk sampai ke tempat itu Sebab beliau ada beberapa kali sesat Kira mencabar juga jalan untuk sampai ke Puncak Dimi Tetapi Cigu Jeffrey ini sudah bagi arahan dengan kami Dimana-mana sepatutnya pusing So kami ada kerja kami agak senang sikit lah Disini guys kamu tengok dia punya jalan nih Dia pada mulanya ada paku sikit Dan ada yang bersimin Macam sekarang nih ada simin Tapi simin ini dia tidak panjang lah guys Sebab dia akan bersambung dengan tanah gravel Tanah merah dan campuran batu lah Disini ini saya terhenti sekejap Lepas itu saya coba naik bukit nih ada telicin sedikit Sampai melintang sikit lamu tuh Dan semasa kami teruskan perjalanan kami terserempak Dengan owner Naun Darangan Hills Beliau ada inform juga kami bagaimana jalan-jalan untuk sampai ke Puncak Dan kami pun meneruskanlah perjalanan kami Kalau kamu mau datang disini guys Saya sarankan lebih baik kamu ada kawan Sebab jalan dia disini agak sunyi Hutan kiri kanan Dan kita akan melintasi ladang sawit Orang guys So kalau kamu datang kesini Pastikan kamu ada teman atau sahabat lah Bahaya juga kalau kita solo-solo guys Kalau tidak biasa takut sesat nanti Oke guys kamu jumpa simpang nih Tiga nih kamu ikut sebelah kiri sekali Actually sebelah depan tuh pun Boleh juga jalan Tapi kami terus ikut sebelah kiri sekali Masuk kiri nih dia turun bukit Ke bawah Eh sepanjang jalan nih Signal telepon ada juga Tapi ada part-part yang tidak ada signal Kalau macam kamu berada di bawah sikit bukit kan guys Itu dia Signal pandai hilang-hilang Saya ada pesan juga kan guys Kalau kamu datang kesini Jangan datang semasa hujan Atau selepas hujan Tanah merah nih Kalau hujan dia licin guys Tidak dapat kamu berjalan kalau di tanah merah nih Kalau sudah semasa hujan atau selepas hujan Kecuali kamu pakai tire yang kasar lah Sebelum saya datang kesini pun Saya ada periksa juga ramalan cuaca Pada masa ini Dan ikut ramalan cuaca Tidak hujan lah So kami pun berani juga Untuk ride motosikal Sampai ke puncak bukit Jarak dari tempat saya berjumpa Dengan sahabat saya ceku itu Lebih kurang 5 km lah Sampai ke puncak ni Tapi 5 km ni Bukan macam kita berjalan di jalan asfal Karena kurang lebih 5 km membukit ni guys Offroad Dari bawah tu Sampai ke atas Saya pun boleh mengambil masa Kurang lebih 30 minit lah Lebih kurang 30 minit Untuk sampai ke puncak Itu kalau tidak hujan Kalau hujan Memang tidak sampai lah Sebab jalan licin Kalau kamu mau datang kesini Ada 2 option saja Sama ada kamu guna 4 wheel drive Ataupun guna motor Kalau kereta biasa Memang tidak dapat naik ni guys Sebab jalan dia tidak rata Dan berlubang-lubang Kalau kamu mau hiking jalan kaki Boleh juga Cuma dia akan ambil masa lebih kurang 2 hingga 3 jam lah Untuk sampai ke puncak Kalau dari bawah tu lah Sekarang ni Kira Dalam separuh jalan sudah ni Ada jalan yang tidak berapa bagus sudah sini Yang macam ada lumpur-lumpur Ada jalan tu Dan semak Semak sikit lah guys Sebab kereta jarang lalu disini kan Tapi masih boleh Dilalui lah Kalau untuk Perjalan kaki Kereta Dan motosikal Tengok semak-semak di tepi-tepi ni Bahaya juga guys Sebab saya pun takut Tiba-tiba ada ular patok Atau binatang buas Tiba-tiba keluar dari hutan ni kan Saya pun sedang berjaga-jaga juga ni Lalu disini Dan satu tips guys Kalau kamu jalan kesini Kamu tengok jalan yang aktif saja Yang ada kesan-kesan tayar yang baru Kalau kamu termasuk simpang Yang macam tiada kesan tayar Atau jalan dia semak-semak Tidak kesan tayar Kamu silap masuk tu Kamu patah balik Masuk yang jalan Cari Maksud saya cari jalan yang aktif Yang ada kesan-kesan tayar baru Nah sini boleh nampak Sudah bangunan tu guys Jadi kurang lebih Dalam 500 meter ni Sampai sudah Nah sekarang sampai sudah ni guys Oke kita berjaya menempuh Grabel of road Membukit sejauh 5 kilometer lebih lah Saya sampai pada masa ni pun Terasa dia punya Suasana udara sejuk Ya tapak ni berketinggian Kurang lebih 950 meter dari paras laut Ya tempat ni guys Ada Fasiliti juga seperti Tandas Dan Sulap-sulap lah Untuk berteduh Kalau hujat Disini tiada Bekalan elektrik Ya guys Disini Lampu Mereka pun guna Lampu solar So Kamu kena bawa Sedia Extra power bank Untuk Kamu ngecas Gadget-gadget Ya kalau kamu Camping lah disini Satu malam Alright guys Yang disini Dia punya bahagian Sulap-sulap Ya ini biasa tempat orang Bergambar lah Pagi-pagi kan guys Kalau biasa Orang hiking Dia orang sampai disini Memang tempat ni lah Dia orang akan Berehat Dan bergambar Lagi satu Kalau kamu camping disini Malam-malam Kalau Mungkin Kalau hujan lepat lah kan Kamu boleh Berteduh lah Di Sulap sini Jadi kamu tidak perlu risau lah Kalau Kemar kamu masuk hujan ke Atau apa-apalah Ini dia punya Bangunan Reka bentuk Minangkabau ni guys Kecil sejak dalam Nah Beginilah Keadaan di dalam dia Untuk Para hikers dan kampus Saya sarankan Datang ke tempat ni Memang cantik Dan sejuk Cuma jalan dia Memang ada Sikit mencabar lah Tapi kalau kamu sudah sampai Di atas Memang berbaloi Video saya Sampai sini saja Setakat ni Jangan lupa Like Share Dan follow ProMotoCam Ciao-ciao guys